Hai Sambutlah Mel episode 26 part 21 Halo semuanya kembali lagi bersama saya swan hasaburnaja saya akan menceritakan sebuah kisah tapi sebelum mulai ayo subscribe dan like ini jika memukai video ini Ayo kita mulai cerita ini dimulai di suatu rumah cerita baru adalah yang ini dan Mel sedang tertidur wuiwiwiwi saat ketika saat ketika Memel bangun di sekolah kita ada teman baru yang sangat pintar betulan tentu saja wah apa ini keributan ada apa ngobrol-ngobrol kayak gini Hai itu ada teman baru di sekolah Hai pintar tidak ya udah pintar lah Hmm Mari kita tengok Hmm Saat mereka sampai di sekolah Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo silahkan masuk Ayo Jadi dimana teman barunya kotaknya dia kecil banget Hmm oke aku tidak melihat ada teman baru di sini Hmm Hmm Ayo tunggu kayaknya ada yang aneh Ayo tunggu Ayo tunggu Ulangi videonya lagi Maksudnya Kamu bertingkah seperti itu lagi Ayo aku lihat sesuatu Baiklah aku akan ngomong seperti itu lagi Hmm dimana temannya ya kecil sekali Ha 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 apa itu Psssht Ih toh aku lihat Kirap Kirap Hah Dan apa ini Hmm ada yang aneh ini apa ya Wah Wow itu Totler Ah ternyata dia teman barunya Tentu saja dia Sekarang kita sudah punya teman baru Sekarang Ayo kita mulai belajar biar kapan belajarnya eh sekarang bukan begitu hei tootler dia bisa terbang setiap bu guru hei apa kau bawa pensil tentu saja aku gak perlu pakai pensil wah kenapa tuh des kamu kan murid baru aku kan bisa pakai ini sama nafas nagaku kebetulan pintar tuh ayo buang sampai ke tempatnya ya ke sungai aja hei tootler kamu punya di sungai iya dong kenapa kan sungai itu kan nanti bisa banjir nah kalo ditampak nanti kepenuhan jadi banjir dong hah kamu mah pinter tapi itu gak betul hei ayo menyelamatkan sepertiku gak mau ah kenapa orang kan bisa melakukannya sendiri bukankah semua orang bisa terbang hmmm mereka tidak bisa terbang aku juga tidak bisa hmmm 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 Kenapa? Benar! Aku harus ke kamar mandi Aku mau tanci Ih, bau Sekarang Sekarang Tunggu Ini plasternya Apa ini? Plaster tulisan Tulisannya apa? Tulisannya jangan ulangi kesalahan yang sama lagi Baiklah Pesan moral dari cerita ini adalah Jangan sombong dan mengacaukan Jadilah dirimu sendiri Terima kasih telah menonton!